Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Faryatika Dharma Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 periode 2 Di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiki Hari ini selasa 13 Juni 2023 Saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi Memahami prinsip dasar sistem IP versi 4 Dengan model pembelajaran problem based learning Di kelas 10 TCKT 2 Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua Selamat pagi Oke, bagaimana kabar kalian? Selamat pagi Oke, sebelum kita memulai pembelajaran Kita ada baiknya untuk berdoa Aku minta satu orang Untuk memulai berdoa Untuk berdoa Ya, berdoa Berdoa mulai Berdoa selesai Ya, terima kasih Untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini Kita akan belajar tentang memahami prinsip dasar sistem IP versi 4 Ya, ada yang pernah dekat? Pernah? Pernah belum? Pernah Sudah, selamat pagi atau belum? Sudah Sudah Kalau sudah, semuanya ada Pernah atau belum? Pernah Pernah Oke, ini kalau pernah malah gampang ya Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran Pak Harit mau nge-check resensi kalian dulu ya Salah gila Nah, ini beberapa sudah ada yang absen Vina tahu Oke Yang lain Yang tadi Pak Harit panggil segera absen ya Sebelum kita melangkah Jauh ke pembelajaran Kita disini kan Menggunakan labu ya Jadi Kita dilek Harus memperhatikan K3LH Apa itu K3LH? Keselamatan Keselamatan Pembelajaran 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 Nah, yang selanjutnya Kita kegiatan akorsensi Tadi kan Pak Harit sudah menyampaikan Jadi ini kita akan belajar tentang IP address Ya kan? Apa itu IP address? Ada yang mau menjelaskan disini? Ada yang mau? Enggak Langsung menjelaskan biaya diri Ada yang mau cerita? Pengalaman Dengan IP address Atau pernah diceritakan orang lain Kamu mau menceritakan kepada Bapak Ibu Guru dan Eh Bapak Ibu Guru Kepada Bapak dan rumah-rumahmu Ada yang mau bercerita? Tidak ada? Tidak ada Pak IP address itu apa? Apa IP address? Tidak tahu Tidak tahu juga IP address IP address adalah sebuah identis angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet Oke Kamu mau pake IP address ya? Tidak Pakenya gimana IP addressnya? HP 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 Oke Oke, berarti minimal sudah pernah lihat kan? Iya, tidak, 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 tidak Oke, kalau begini nanti kita belajarnya jadi lebih banyak Oke, persepsi sudah ada Sekarang kita lanjutkan ke kegiatan yang selanjutnya Nah itu tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran kita Yang pertama, melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok Peserta didik mampu menganalisis prinsip dasar dan penggunaan IP Address Dalam jaringan komputer dan telekomunikasi Jadi tujuan kita itu, kalian paham prinsip IP Address ini Apa sih IP Address ini gunanya buat apa? Ya, terus gimana nanti paket-paket Yang kedua, setelah melakukan kegiatan pemencahan masalah dan diskusi kelompok Peserta didik mampu membuat rancangan kebutuhan IP Address Pada laboratorium komputer dengan menyesuaian kebutuhan perangkat Dalam jaringan komputer dan telekomunikasi Jadi nanti setelah pembelajaran ini Tujuan kita adalah, kamu bisa membuat rancangan IP Address Yang akan digunakan untuk kebutuhan lab Misalkan dalam lab atau perusahaan Ya, karena di dalam lab itu kan komputernya enggak cuma 1 atau 2 Buahnya kan, udah punya 10, udah punya 20, 40 Dan di perusahaan ini juga ada buahnya Bahkan kemarin itu, temen-temen pak mali cerita itu Di perusahaan PLTU di Jepara Dia pernah sampai ke sana? Belum Nah besok jalan-jalan sampai ke sana Itu satu perusahaan itu punya 400 PC Jadi 400 client Jadi satu perusahaan 400 client PC, laptop dan HP Supaya kliennya itu ada 400an Tujuan pembelajaran sudah Pak Fahri disampaikan Selanjutnya Kita akan kegiatan Green Test Gunanya apa? Green Test itu apa pak? Green Test itu Tes yang digunakan Sebelum kita melakukan sesuatu Sebelum kita melakukan pembelajaran Sebelum kita melakukan latihan Gunanya untuk mengukur kemampuan kita Ya Kemampuan jadi kita Sebagaimana Biar kita tahu Oh ternyata kemampuan saya itu seperti ini Nah Kemampuan awal Ternyata seperti ini Berarti kekurangan saya ini saya harus biasa lebih gila Oh ternyata Kok ini sudah? Saya sudah tahu ini Oh bahwa itu saya tinggal mendalami Materi yang nanti akan dihasilkan sama Avari Gitu Gitu ya Oke Sekarang Buka LMS nya Investor nya dibuka Epidemi Ada bisa? Ada yang belum bisa? Juga bisa? Bukan bisa? Iya pakai aplikasi Oh kamu aplikasinya buru terus Kalau sudah kita lanjut ke pembagian kelompok dan penyelamatan Kabupji Untuk pembagian kelompok sudah setiap share, tujuhnya sudah sama ya ini ya, sudah sesuai ya Sekarang silahkan perwakilan kelompok untuk wajib ke depan ambil LKPD Satu-satu ini, satu benda silahkan diambil Satu-satu Satu-satu Oke untuk LKPD nya di skip dulu ya, nanti dibaca Selanjutnya, kita ke literasi dulu ya, jadi silahkan kita literasi dulu Materinya sudah di share di Facebook Silahkan bisa dibuka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah diambil Tidak diambil Tidak diambil Tidak diambil Cukup ya untuk literasinya Setelah di dalam literasi kita masuk ke kejalanan inti pembelajaran Yaitu ke orientasi peserta didik pada masalah Jadi masalah yang akan kita pecahkan dari ini adalah tentang pergunaan IP Kok jadi masalah Pak? Iya, karena kalau kita tidak tahu pergunaan IP Nanti itu yang jadi masalah Masalahnya adalah bagaimana kita bisa memahami prinsip dasar IP Kemudian nanti kita menggunakan IP-IP tersebut untuk komunikasi antar komputer yang ada di komputer atau di perusahaan Oke, sampai disini barang Selanjutnya, Pak Farin punya pertanyaan Baca mas Dari komputer yang ada di dalam kapal ini Bagaimana komputer tersebut bisa saling berhubung dan berkomunikasi? Bagaimana komunikasi tersebut bisa terhubung dan terkirim dengan cepat dari pengirim menerima? Oke, pertanyaan pertama Di dalam lap ini ada komputer Komputer ini bisa saling terhubung dengan dunia luar, terhubung dengan dari satu ke yang lainnya Itu pakai apa? Pakai? Kabel Pakai? Pakai internet Pakai internet, pakai kabel lain Terus pakai apa lagi? Sangkos Pakai IP address Kalau tidak ada IP address, meskipun dia sudah terhubung dengan kabelan Misalnya pakai wifi, terhubung pakai wifi Kalau diperangkat routernya itu tidak memberikan IP address Dia tidak akan bisa tersambung ke manapun Kenapa harus berjuruh rumah? Dari literasi yang sudah kalian baca tadi, IP address itu ibaratnya apa? Alamat, alamat apa? Alamat rumah, alamat rumah Alamat rumah kalian yang kasih siapa? Alamat rumah dibentuk oleh instansi pemerintah Kabupaten, desa dan penurahan Di situ sudah nanti dibentuk Jika ada desa, penurahan, ada RT, RW Itu nanti akan dibentuk alamat rumah Sama dengan di dunia jaringan Di dunia jaringan, di alam namanya router Itu dia juga membentuk sebuah IP address atau alamat untuk komputer Gunanya untuk apa? Yaitu tadi Untuk berkomunikasi Mengirim dan menerima data Yang selanjutnya Apa yang harus kita pelajari? Yang pertama adalah Apa itu IP address? Tadi kalian sudah jawab Tadi kalian pelanggan literasi sudah terjawabannya IP address itu ibarat alamat rumah Ibarat alamat rumah Kalau chip komputer berarti alamat dari perangkat komputer itu Ya kan? Terus fungsinya apa? Fungsi dari IP address itu apa sih? Terus selanjutnya adalah kelas IP address IP address punya kelas sendiri-sendiri Ada kelas A, kelas B, kelas C Kelas J, kelas A Masing-masing itu dia punya rentang nomor sendiri-sendiri 0-128 Atau berapa? Itu kelas A Selanjutnya B, C, D, I Nanti kalian bisa diskusikan dengan kelompok kalian tentang IP ini Yang selanjutnya Adalah bagaimana cara menghitung kebutuhan IP address Ketika kita akan membangun sebuah jaringan komputer Kita harus menghitung Komputer ini ada berapa? Komputernya ada berapa? Berarti kita harus menyesuaikan IP addressnya dengan jumlah komputer yang ada Yang selanjutnya LKPD-nya dibuka Silahkan diskusikan dengan kelompok terkait permasalahan yang sudah Pak Farid berikan di LKPD Dibaca Silahkan dikerjakan Ya Bersama dengan kelompoknya Ketika mengalami kesulitan Silahkan kalian bisa cari materi di internet Ya Materi di internet Boleh pakai komputer Atau bisa pakai ini Google Assistant Ada yang bisa pernah pakai? Google Assistant Itu loh ya Oke Google Nah Itu ya Pakai itu gak perlu ngetiknya ya Oke Google Carikan saya IP address Atau Oke Google IP address ada Ya Itu nanti Google langsung cari Ya Google apa Apple ya Baik sekali Google Diskusi kan Nanti Google Hack Hentikan Gap 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 selamat menikmati tidak ada yang lebih dekat lagi tidak ada yang lebih dekat lagi tidak yang menunjukkan yang oktet pertama itu ini yang menunjukkan dia nambah ketika oktet keempat ini sudah penuh maksimal adalah 254 ketika dia disini sudah penuh berarti dia disini nanti akan nambah satu ketika dia disini sudah penuh dia akan nambah ternyata nah ketika ini sudah penuh ya sudah selesai? sudah? sudah? sudah ya yang lain yang sudah selesai lagi? sudah? sudah? oke yang lain sambil ini ya sambil selanjutkan kita mendengar presentasi dari teman-teman kalian selanjutnya kita ke mengembangkan dan mengajikan hasil kalian ketika kalian tadi sudah selesai menganalisis kita sampaikan hasil analisis kalian ya di depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok tiga akan mempresentasikan tentang IP address yang berangkutakan saya Rana Sanjur Fitriani Firda Ayu Berbapia Tunggisa Hesafia Oktaviana dan Indraju Saksena Setelah melakukan diskusi dengan prinsip desa dan penggunaan IP address selanjutnya melakukan analisis kebutuhan IP address untuk lab komputer seperti berikut kamu adalah seorang teknisi jaringan yang memiliki sebuah usaha jasa pemasangan jaringan komputer kamu mendapatkan permintaan dari pelanggan untuk membuatkan rancangan sebuah lab komputer bersama dengan kebutuhan jaringannya pelanggan tersebut menjelaskan bahwa lab tersebut berisi sejumlah 12 12 komputer 12 komputer 12 komputer 255 255 40 16 14 IP address awal 192 168 10 1 IP address akhir 192 168 10 14 Broadcast address 192 168 10 15 Code 12 13 15 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 17 15 16 16 16 18 17 17 18 18 Soal yang ketiga, hitunglah kebutuhan IP address yang akan digunakan untuk lap yang memiliki 50 komputer. Sunnet mask 255.255.255.192, jumlah host 62, IP address awal 192.168.5.1, IP address akhir 192.168.5.62, broadcast address 192.168.5.62, broadcast address 192.168.5.62, broadcast address 192.168.6. KELAS IP address C. Ini adalah kebutuhan IP address yang akan digunakan untuk lap yang memiliki 110 komputer. Sunnet mask 255.255.255.128, jumlah host 126, IP address awal 192.168.9.1, IP address akhir 192.168.9.126, broadcast address 192.168.5.1, broadcast address 192.168.5.1, broadcast address. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Selamat tinggal 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 Selamat tinggal